Janganlah begitu kan, janganlah maksudnya hargainlah orang-orang gua, orang-orang Papua datang kesana sekolah. Emang kita anak rantauan di Tanah Jawa sih ini, tapi kalau diperlakukan begitu kan kayak masa lu bilang gua binatang. Perkenalkan nama saya Marzelino Iryanovsky Wosiri. Saya berasal dari ujung timur Indonesia, Papua. Jadi saya itu anak kedua dari single parent mama saya. Mama saya sendiri bertiga, sebenarnya saya bertiga bersaudara. Terus abang saya ada kuliah di Atma, udah lulus, sekarang kerja, terus saya masih kuliah. Seharian jadi kurir, kan buat nyari dana di Jakarta apalagi sekarang lagi Covid kan. Saya juga buat nyari, buat tambah-tambah uang jajan lah. Uang kuliah juga mahal. Berantau, wah banyak kalau kisah. Tapi yang paling berkenan itu sebenarnya itu waktu awal-awal masuk kuliah. Jadi pernah satu awal-awal semester itu ada guru bahasa Inggris. Ya sebenarnya ini lebih ke gimana ya. Itu dosen, bukan guru sih. Ya itu dosen, dosen bahasa Inggris itu dia suruh memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Jelas dong, otomatis pas geliran gue, gue ngomong. Hello, my name is Marzelino Iryanovsky Wosire. And I am from East Indonesia, Papua Island. Itu udah jelas tuh, urut bold ya kan. Tapi si dosennya malah tanya balik. Udah berapa lama tinggal di Indonesia? Maksudnya, iya kamu udah berapa lama tinggal di Indonesia? Senang nggak tinggal di Indonesia? Oke kayaknya gue anak rantauan kesini kayak nggak dianggap tapi ya udah lah. Akhirnya gue jelasin. Nggak bu, Papua tuh masih masuk ke Indonesia. Ada Papua Indonesia, ada Papua New Guinea. Nah saya udah bilang, saya dari Papua Indonesia. Itu Indonesia Timur. Oh ya. Terus sama ekstra kulikuler waktu itu ada. Jadi waktu awal-awalnya itu gue kan mintanya itu reporter atau nggak marketing. Jadi ada kakak senior satu. Pertama awal masuk kluk, itu nggak pake banyak ngomong. Dia udah liat, ini orang timur nih kuat nih. Langsung udah, operator pindah naik ke operator nih. Kak, tapi di CV. Saya tulisnya maunya ini kak reporter kalau nggak marketing. Udah, lu kuat, lu strong kok. Stereotype, orang-orang timur itu kan kuat-kuat. Jadi ya udah. Oh ya udah akhirnya kelempang. Ikutlah yang tuh yang jadi sound man. Operator. Tapi disitu gue happy. Yang maksudnya gue nggak tahu apa-apa, gue belajar banyak. Yakarta sebenernya karena ikut orang tua sih. Jadi mama itu kan polwan dulu. Di Mabes ini. Mama polwan. Katanya udah. Mending anak gue di ikut. Gue bawa anak gue sekolah di mama kota. Eh mama kota. Ibu kota. Iya. Sama aja sih mama kota. Jadi nyokap bilang udah. Kuliah di Jakarta. Eh sekolah di Jakarta. Dapat timba ilmu banyak-banyak. Baru pulang bangun kampung di Papua. Itu. Jadi ikut nyokap. Sebenernya sih malah kayak. Khawatir sih. Enggak. Justru katanya. Mending merantau. Daripada tinggal di kampung. Soalnya tahu sendiri. Kalau misalkan dibilang. Papua masih tertinggal. Maksudnya dalam segi. Melek teknologi atau segala macem. Kaling di kotanya doang ya. Kalau di jamannya itu. Waktu gue masih kecil. Masih SD. Itu emang. Ya tertinggal lah dibilang lah. Enggak seperti sekarang. Kalau dulu emang makanya kata. Udah. Pindah aja lah. Ke Jakarta. Soalnya dulu itu. Kalau di Papua itu. Kalau di Jakarta kan. Kalau sekolah. Kelas satu itu udah bisa baca. Di Papua itu kelas tiga. Kalau enggak kelas empat. Baru bisa baca. Beda kurikulum. Ini pelajaran apa. Waktu jaman itu. Kurikulum pembelajarannya beda. Makanya dipindahin kesini. Supaya lebih. Cepat tanggap gitu. Kayak gue disini nyari. Nyari sesuatu yang bisa gue. Bawa kesana. Gue kembangin. Supaya. Orang-orang. Atau saudara-saudara gue. Atau. Ya setangga disana. Karena. Dong saudara-saudara tuh. Bisa berkembang juga. Kalau gue jujur. Gue dibilang hitam. Gue bangga. Karena. Gue ras Melanesian. Melanesian itu artiannya. Dia itu manusia yang berkulit hitam. Ya gue bangga. Karena gue udah diciptakan Tuhan. Lahir. Apa adanya. Dengan gue kulit hitam. Dan kalau ada orang bilang gue hitam. That's fine. That's really I am. Maksudnya. Oke gak apa-apa. Emang itu gue kok. Gue hitam. Dan gue bilang. I'm black and I'm happy. Ya udah gak apa-apa. Terkecuali. Nah kalau rasis. Dibandingkan. Sama. Binatang. Itu baru. Beda. Kalau cuma dipanggil. Black. Weh pace hitam. Iya. Ya udah. Weh putih mau kemana. Tinggal begini. Kalau gak sama matang. Oke. Sama biasanya tuh ada yang. Keliru. Orang panggilan Ambon. Pace. Mas. Atau Uda Uni. Sebenarnya panggilan pace itu. Lebih ke. Panggilan mas bro. Jadi kenapa gue dipanggil pace. Pace itu artinya. Dia itu laki-laki Papua. Atau dia itu laki-laki yang berasal dari Papua. Sama kayak pace. Kalau pace itu yang perempuan. Itu kayak di. Kalau di Jawa sini kayak. Mas atau mbak. Panggilan yang. Akrapsarian. Kayak di daerah. Tapi kebetulan. Karena waktu. Awal masuk binus. Dan disitu. Satu angkatan gue Papua sendiri. Dan gue dipanggil pace. Gue bangga. Ya jelas. Karena kalau dipanggil pace. Gue doang dong laki-laki Papua disitu. Emang bener. Pace siapa lagi. Pace binus dia. Walaupun sekarang udah banyak ade-ade yang masuk. Kalau gue sendiri ya. Pengalaman ke gue sendiri. Pernah. Pernah soal. Kalau kayak gitu pernah sih. Waktu gue masih SMP atau SD. Soalnya. Karena. Tingkat laku gue juga sih. Wala gue. Hobinya manjat pohon. Petik buah makan di ini. Dipanggil monyet kayak bercandaan doang sih. Tapi sebenarnya juga rahasia. Cuma disamain. Lama-lama mikir. Iya juga ya. Tapi kayak. Kenal kan. Kalau misalkan. Gue sama. Bang Omai nih. Bang Omai panggil gue monyet. Pas gue lagi manjat-manjat. Atau nggak. Kita lagi dekorasi begitu. Ya gue bilang. Nggak apa-apa. Gue kenal gue. Terkecuali kalau gue nggak kenal. Tiba-tiba ada orang luar. Lu siapa dari mana. Lu ngajak gue ribut gitu. Kalau misalkan ada yang nggak kenal. Kalau nggak kenal sih. Kayak udah tahu. Oh ini candaan. Tapi kalau misalkan. Entah beratah kayak di sosial media. Atau disebarin kayak gitu. Ya itu jatuhnya. Dia nginanya. Saturas. Pernah nggak? Pernah. Itu kejadian itu. Itu waktu gue sekolah di Jogja. Nginanya itu. Gara-gara. Temen gue. Nikung ceweknya. Ya salah temen gue sih. Tapi dia ngomong. Monyet lu. Dasar wong Papua. Rata wadus. Wadus. Monyet. Kiri. Wah. Gak bisa. Dipost lah tuh di. Sosial media tuh. Auto doang maksudnya kayak. Ini maksudnya apa nih. Oke lah kalau punya masalah sama dia. Udah masalah lu sama dia. Tapi kalau misalkan dibilang monyet kayak gitu. Otomatis. Terhina juga. Langsung ya udah. Kita datang. Kita bicarakan baik-baik. Monyet kayak gimana. Maksudnya apa kayak begini. Daripada nanti malah. Terjadi perpecahan. Apalagi. Kalau dulu kan gak se viral sekarang. Tapi karena dulu sosial media juga belum terlalu booming. Jadi udah gak masalah itu. Bisa diomongin baik-baik. Ngomong ke gue. Pace monyet. Itu gak masalah. Karena. Kita sama-sama kenal. Itu bahan bercandaan. Tapi kalau. Orang Papua monyet. Nah disitu tersinggung. Tersinggung karena. Ini orang-orang gua. Maksudnya. Satu tanah. Gue orang Papua. Pasti. Akan jadi. Tanda kutip. Ya. Bisa jadi masalah. Itu sebenernya rahasia semuanya itu. Banyak hal sih. Kayak waktu. Kalau di Jawa ya. Kalau di Jakarta. Mungkin. Rasisnya itu gak terlalu keliatan. Soalnya rata-rata juga karena. Tongkrongan. Tapi lebih di. Jawa itu. Dia rasisnya itu kayak. Satu kali. Gue pernah nyari kos-kosan. Buat abang gue. Buat kayak. Ya kakak. Kakak lah. Orang Papua juga. Gue panggil kakak. Kakak. Ya lah kakak. Dari kampung. Dia nyari kos-kosan. Gak ada yang mau. Udah dicap. Wah. Ini. Orang Papua kalau gak kos di sini. Pasti. Rusuk. Mabok. Bawa teman bikin. Bikin. Apa ya. Contoh sederhananya kayak gak diterima lah di kos-kosan lah. Nyari kos-kosan susah. Contoh simpelnya gitu. Tapi kalau yang sekarang itu sampai bilang. Gak nasionalisme yang patahin bendera lah. Yang dibuang kegot lah. Itu juga kayaknya. Kayak gimana ya. Kayak gak dianggap aja. Kayak bener juga kalau dibilang anak tiri atau kayak gimana. Belang kayak. Aduh. Sedih juga sih. Ada juga yang gak tau Papua itu Indonesia lah. Aduh. Sebenernya sih baru keliatan itu. Sekarang sih. Emang bener. Pas. Itu dibuat. Jembatan. Merah putih. Buat. Biasanya kalau ke pasar itu. Gue ngerasain itu. Bantuin mama gue beli sayur. Gue kalau ke pasar. Ada namanya Pasar Hamadi di Jayapura. Itu kalau ke pasar. Dari tempat gue itu. Gue harus muterin lembah. Lembah. Lewatin danau. Gunung baru sampai muterin. Jadi. Dia muter gitu. Muterin gunung. Muterin gunung baru bisa dapetin pasar. Pas sudah dibuat jembatan jadi enak. Dipotong. Disitu tuh kayak. Oh. Jembatan kebukti. Terus dibikin bioskop. Ada bioskop di Papua. Walaupun cuma satu ya. Tapi ada bioskop. Sama. Mall baru ada dua. Ada dua mall. Udah jadi. Dan sama Trans Papua. Kalau disini Trans Jakarta. Jadi Trans Papua di. Kalau Trans Papua itu gratis. Jadi kita bisa kemana-mana itu lebih dekat. Kalau yang dari aslinya ya. Penduduk. Itu. Yang melakukan itu sih sebenernya. Kayak cuma propaganda di adu domba sih. Kalau aslinya disana tentram damai. Kayak. Kalau menurut gue ya. Karena gue. Kalau kontak juga sama. Keluarga. Saudara-saudara. Temen-temen yang disana. Mereka bilang sebenernya. Lah. Itu yang justru yang rusuh orang-orang luar. Orang-orang luar. Di rusuh. Ke senggol lah. Orang pribumi. Ikut lah. Pucah. Naik lah. Begitu. Janganlah begitu. Janganlah. Maksudnya. Hargainlah. Orang-orang gua. Orang-orang Papua datang kesana. Sekolah. Emang kita anak rantauan di. Tanah Jawa sih ini. Tapi. Kalau diperlakukan begitu kan. Kayak. Masa lu bilang gue binatang. Kayak. Nggak. Nggak bagus juga. Kayak. Udah lah. Gue datang ke sini. Ini kalau lu hargain. Karena si foto orang Papua itu. Saat datang diterima baik. Ketika ada orang yang balik ke Papua. Atau pemain-main ke Papua. Pasti diperlakukan. Dua kali lipat. Itu udah diajarin turun-temurun dari keluarga. Jadi kalau misal kepesan buat mereka. Ya kita sama-sama ini. Sama-sama manusia. Yang pasti sih manusianya. Yang mau gue itu kayak. Seenggaknya orang Papuanya itu jangan males lah. Jangan kebanyakan minum. Maksudnya mau usaha. Seenggaknya gue harus buka tempat usaha buat mereka. Kayak. Kalau misal dari sisi pribadi gue. Gue ngelihat. Karakter orang Papua itu gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Bener-bener tinggi. Jadi kalau misalkan. Tanah udah kayak. Maksudnya. Bukannya. Bukannya. Maksudnya tanah subur lah di Papua. Tanah subur. Mau buat bidang usahapan aja. Masuk. Terkecuali buat ini ya. Ladang padi susah. Tapi kalau buat usahapan aja. Ikan. Dari ikan. Dari. Tumbi-ubian. Tumbuh-tumbuhan. Ternak rusa juga bisa. Ternak sapi juga bisa. Jadi kayak mau. Berubah pola pikir. Masyarakatnya. Untuk mau usaha. Gue. Kalau dari pribadi gue. Gue gak setuju Papua Merdeka. Karena. Bukan cuma gue. Mungkin kalau orang Papua yang pernah merantau ke Jawa. Atau pernah merantau ke luar Papua. Kalau suruh Papua Merdeka. Pasti gak bakal mau. Kalau misalkan Papua Merdeka. Satu. Siapa yang mau mimpin. Susah bikin negara. Susah. Karena. Saat dengar kayak berita Papua Merdeka. Gue juga baca dong. Tatanan. Buat negara tuh kayak gimana. Belum nanti mau menteri. Siapa yang mengurus. Ini siapa yang mengurus. Ini siapa yang mengurus. Yang ada. Negara lain masuk. Peruk. Abis. Mending. Maksudnya. Udah lah. Mumpung sekarang lagi. Bagus. Tetep aja. Gabung ke Indonesia. Karena ada yang ngurus. Maksudnya. Kita ada tatanan negara dari. Republik Indonesia yang udah. Udah kayak gini aja. Dan udah dikasih enak. Papua punya otomi. Apa namanya. Otsus. Otonomi daerah. Jadi kalau misalkan anak-anak Papua mau sekolah. Dibiayaan PMDA. Pemerintah daerah. Kayak gue dapet beasiswa juga. Dari. Ini. Pemerintah daerah kan. Jadi. Udah enak. Maksudnya udah enak nih. Kita udah dikasih enak. Bangga. Bangga. Saling menyayangi. Saling mengasihi. Menghargai. Bisa saling mengerti. Karena manusia itu gak bisa. Hidup sendiri. Kita harus respect each other lah. Halo. Saya Vini dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Comment. Share. Subscribe. Dan nyalakan notifikasinya. Biar terus tau update video kita yang terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. ativasas pega kasih.